selamat datang kembali, tentu yang bersama saya di channel Pangerang Kodok oke, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas cara mengatasi format tidak didukung ketika kita menggunakan aplikasi dari Kinemaster jadi biasanya aplikasi dari Kinemaster ini digunakan untuk editing video di Youtube maupun untuk di Fanspec oke, jadi disini untuk tampilan untuk versi dari Kinemaster yang versi terbaru ya, jadi yang original dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Playstore secara gratis ya oke, disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya, kemudian untuk tampilannya sekarang sudah memiliki sebuah video ya seperti ini jadi bisa dibilang seperti TikTok ya, jadi ada menu videonya juga untuk yang versi yang terbaru ya oke, disini saya sudah masuk ya ke dalam aplikasi dari Kinemasternya dan jika kita ingin membuat ataupun mengedit video silahkan klik saja di bagian buat ya oke, dan disini teman-teman bisa klik saja di bagian proyek baru dan untuk rasio yang teman-teman bisa pakai biasa yang untuk Youtube ya, ada menunya disini yaitu 16 berbanding 9 teman-teman ya dan kemudian masih banyak lagi, teman-teman bisa dipilih saja ataupun disesuaikan saja ya oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi video format tidak didukung ya ataupun mengkodekan ulang ya, nah jadi cara agar Kinemaster kita dengan versi yang terbaru tidak mengkodekan ulang silahkan teman-teman bisa klik saja di bagian menu pengaturan di sebelah kanan atas dan disini untuk pengaturannya untuk yang terbaru ini simple sekali ya teman-teman jadi tidak seperti Kinemaster yang lama ya oke, setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa masuk saja di bagian pengaturan lanjutan oke, jadi disini ada beberapa menu kemudian teman-teman bisa aktifkan untuk izin lapisan video tanpa batas teman-teman bisa aktifkan disini tinggal kita geser saja ke kanan kemudian kita klik saja di bagiannya oke, kemudian tambahkan klip video hingga 240 fps teman-teman bisa diaktifkan oke, dan trik ini cara agar video kita tidak mengalami format tidak didukung ataupun harus mengkodekan ulang jadi teman-teman bisa diaktifkan 3 ini 3 menu ini dengan versi Kinemaster yang terbaru ya jadi trik ini agar video yang ingin kita editing tidak harus mengkodekan ulang maupun format tidak didukung ya jadi cara mengatasnya kita aktifkan saja untuk di bagian izin lapisan video kemudian tambahkan klip video hingga 240 fps kemudian simpan video hingga 60 fps jadi teman-teman bisa diaktifkan saja dan cara ini agar video yang akan kita edit itu bisa langsung masuk ya nah oke ya, jadi saja untuk cara mengatasi video ataupun format tidak didukung untuk aplikasi dari Kinemaster ini nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini nah oke, selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati